Intro Hai Assalamualaikum Balik lagi di channel Bidan Isna Obrolan kesehatan kita semua Di video kali ini Aku mau ngebahas tentang inseminasi aku kemarin Aku mau jelasin Ngapain aja sih kita itu Ketika melakukan program hamil inseminasi Simak video sampai habis ya Terus jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Aku memutuskan Untuk inseminasi ini Setelah melewati 2 kali program hamil Yang alami Tapi gagal Sebelumnya aku mau kasih tau dulu Ini Tanggal-tanggal Saat kami kunjungan ke dokter Biar gak bingung nanti ya Ketika aku menyebutkan hari pertama haid Hari ke-9, hari ke-11 Nah ini dia tanggalnya Aku mendapatkan haid itu Tanggal 24 Juni Kemudian kunjungan pertama itu hari ke-2 haid Yaitu tanggal 25 Juni Kemudian kunjungan yang kedua Atau hari ke-9 setelah hari pertama haid Itu tanggal 2 Juli Kunjungan ketiga Hari ke-11 setelah hari pertama haid Itu tanggal 4 Juli Dan hari inseminasi itu hari ke-13 setelah hari ke-13 setelah hari pertama Kondisi sperma suami sudah normal Sebelumnya sperma suami aku itu Astenoterato Zosperma Lalu setelah dokter melakukan USG transvaginal Untuk mengetahui sel telur dan rahim aku Dokter memberikan obat Obat-obatan pada saat itu Diberikan Femaplec, OvaCare, dan Metformin Kemudian obat untuk suami Diberikan Zeman dan Alerten Kunjungan yang kedua itu hari ke-9 setelah hari pertama haid Hari ke-9 aku dicek sel telurnya lagi Besar sel telur aku 1,48 cm Yang di kiri dan yang di kanan 1,47 cm Kata dokter minimal itu sudah 1,7 cm ukuran sel telurnya Dan sel telur aku masih kurang dari ukuran yang normal Ini rahimnya Ketebalan rahim aku 0,4 cm Minimal ketebalan rahim pada hari ke-9 itu 0,7 cm Jadi aku masih kurang Karena ukuran sel telur aku itu masih kurang Minimal 1,7 cm Dan aku masih 1,4 cm Maka aku diberikan Suntikan hormonal Suntik untuk memperbesar sel telur aku Suntikan gonal F75 Suntikannya itu diberikan Dua kali suntikan Di jam yang sama Karena rumah aku dan rumah sakit itu jauh Dua jam Maka obatnya itu dibawa pulang Dari rumah sakitnya kemarin sih Obatnya sudah dikemas Menggunakan cool pack Jadi dia dingin Sampai di rumah dia masih dingin Dan sampai di rumah langsung dimasukkan ke kulkas Jadwal suntiknya itu diberikan oleh dokter Kemarin aku diberikan jadwal suntik oleh dokter Jam 6 malam Sama jam 6 malam besoknya lagi Jadwal suntik aku kemarin Itu dua hari Lalu aku diberikan obat juga Untuk menebalkan dinding rahim Proginova Itu diminumnya sehari dua kali Lanjut Kunjungan yang ketiga Yaitu pada hari ke-11 setelah height pertama Aku dicek sel telurnya Dan ini dia hasilnya Senang banget Karena ukuran sel telur aku Sudah memenuhi syarat untuk inseminasi Ukuran sel telur aku sudah 2 cm Baik itu di kanan dan di kiri Minimal untuk inseminasi Ukurannya 1,85 cm Ini hasil ketebalan rahimnya Nah ini hasil USG rahimnya Jadi ketebalan rahim aku sudah 0,7 cm Kata dokter Ini sudah memenuhi syarat untuk inseminasi Lanjut Ini hari yang ditunggu-tunggu Yaitu hari inseminasi Aku inseminasi pada hari ke-13 Dari hari height pertama Kami diberikan jadwal oleh dokter Itu inseminasinya pagi jam 10 Namun harus sudah ada di rumah sakit Itu jam 7 Karena untuk pengambilan sperma Karena jarak rumah dan rumah sakit itu jauh 2 jam Makanya kami berangkatnya sorenya Dan kami menginap di hotel Di dekat rumah sakit kami inseminasi Pagi-pagi kami datang ke rumah sakit Itu sekitar setengah tujuh waktu itu Kemudian sudah daftar Lalu langsung masuk ke laboratorium Untuk proses pengambilan sperma Setelah proses pengambilan sperma Sperma itu kita serahkan pada petugas labornya Petugas labornya bilang Untuk menunggu satu setengah jam Untuk proses washing sperma Satu setengah jam kemudian Kami dipanggil Untuk masuk ke ruangan inseminasi Saat itu sih Perasaan aku gak karuan Deg-degan iya Takut iya Tapi Untunglah suami nenangin Pokoknya intinya pasrah aja Kita udah berusaha semaksimal mungkin Baik itu material Spiritual Biaya dan semuanya Pokoknya intinya Pada titik itu Aku Pasrah Nah Setelah masuk di ruangan inseminasi Itu petugasnya Nyuruh aku baring Di meja inseminasi Itu posisi kaki kita Posisi litotomi Jadi seperti ini Posisi litotomi itu Proses saat inseminasi itu Gak kerasa apa-apa sih Gak sakit Gak gimana-gimana gitu Pokoknya Waktu saat inseminasi itu Ada petugas Ada petugas lain Yang memegang USG Dari atas perut Kemudian dokter Yang Memasukkan Sperma suami aku tadi Melalui tabung Kayak Tabungnya kayak kecil gitu Kayak Ada pipetnya Kemudian disemprotin deh Sampai ke Puncak rahim Kayak gitu Waktu sperma Suami itu Dimasukkan Kedalam rahim Rasanya Agak Sedikit nyeri Tapi Gak nyeri banget Gak cuman Ada kerasa Kayak Nyeri sedikit Dan Di USG Kita Bisa melihat Semburan Sperma Itu Yang warnanya Kayak gini Ini warnanya putih-putih Kayak gini Nah ini Proses sperma Sudah masuk Di dalam rahim Setelah proses inseminasi Selesai Kita disuruh Berbaring dulu Selama setengah jam Jadi Setengah jam itu Kita gak boleh turun dulu Dari tempat tidur tadi Kepala aku Agak Diturunin sedikit Kayak gitu Jadi posisinya Kayak gini Agak miring Kayak gitu Setelah setengah jam Kita Boleh pulang Sebelumnya Kita ngambil obat dulu Obat untuk penguat kandungan Metformin Dan juga Nutrimama 1 Dan Diberikan obat Untuk antibiotik Dan antinyarinya Lalu kami Kembali ke hotel Dan aku Disitu Hanya bed rest Jadi bed restnya Aku kemarin Hanya Di tempat tidur Gak turun sama sekali Kecuali Untuk kencing Dan BAB Yang dirasakan Setelah pulang Dari rumah sakit Dua jam Setelah insem Itu memang Perut agak Kram Rasanya Agak kram Agak nyeri Kayak mau hide Kayak gitu loh Tapi dokter sebelumnya Sudah jelasin Kalau itu memang Efek dari Inseminasi itu tadi Pagi berikutnya Jam 5 Kami berhubungan Karena Memang Dokter memberikan Jadwal Untuk berhubungan Dengan suami Itu Hari berikutnya Jadi satu hari Setelah insem Kita diberikan Jadwal Wajib berhubungan Karena dapat Meningkatkan Keberhasilan Untuk hamil Karena Secara saat itu Aku dalam Masa subur Begitu Dan setelah Inseminasi Kami pulang Insem Sampai di rumah Aku kemarin Masih bed rest Juga Bed rest total Aku kemarin Itu dua hari Kemudian Bed rest ringan Sampai Satu minggu Karena Satu minggu Setelah Insem Itu adalah Proses implantasi Proses implantasi Itu artinya Apabila terjadi Kehamilan Maka Calon bakal Janin itu Tadi Akan menempel Di dinding rahim Nah itulah Proses implantasi Makanya Satu minggu Setelah Insem Jangan capek-capek Karena Saking gak sabarnya Akhirnya Pada hari Kesepuluh Setelah Insem Aku iseng Test pack Karena kan Di rumah Banyak Test pack Jadi Aku iseng Test pack Dan Hasilnya Alhamdulillah Banget Excited Banget Dua garis Positif Waktu aku Lihat Dua garis Itu Aku Rasanya Lemes Banget Langsung Aku panggil Suami Dan Aku gak bisa Ngucap Apa-apa lagi Cuman Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Akbar Kayak gitu Pokoknya Excited Banget Terharu Banget Tapi Masih rasa-rasa Gak percaya Jadi Satu jam Lagi Aku Test pack Lagi Satu jam Lagi Aku Test pack Lagi Dan Hasilnya Tetap Dua garis Positif Karena Saking Bingungnya Antara Bingung Antara Seneng Antara Bagaimana Akhirnya Aku WA Dokternya Dok Kalau kayak Gini Itu Positif Enggak Jawaban dokternya Cuman singkat Alhamdulillah Alhamdulillah Positif Kayak gitu Ya Allah Rasanya Itu Kayak Mana Kayak gitu Ya Pokoknya Seneng Banget Gak Sabar Nunggu Tiga hari Lagi Aku Untuk Kontrol Yaitu Dua Minggu Pasca Inseminasi Dan Ini Hasilnya Dua Minggu Pasca Inseminasi USG Transvaginal Dilihat Sel telurnya Itu Berhasil Pecah Kata dokternya Ini sel telurnya Udah gak ada Bu Di kanan Dan di kiri Gak ada Berarti Sel telurnya Kemarin Itu Berhasil Pecah Aku Kemarin Tanya Lagi Sama dokter Dok Perlu Test pack Lagi Enggak Kata Dokternya Malah Ketawa Aja Ibu Kan Udah Test pack Berkali Dan Hasilnya Dua Garis Insya Allah Sudah Positif Kata Beliau Tenang Sampai Disitu Aja Karena Harus Memastikan Kehamilannya Ini Di dalam Kandungan Atau Di luar Kandungan Masih Dek-dekan Lagi Masih Belum Tenang Nah Ini dia Aku Sudah Positif Hamil Usia Kehamilan Aku 6 Minggu Ini Sudah Tampak Yolsak Atau Calon Bakal Janin Ini Zian Waktu Masih Kecil Banget Oke Lanjut Ini Siap Kehamilan Aku 9 Minggu Senang Banget Saat Itu Ngelihat Zian Udah Gerak Gerak Tangan Kakinya Udah Gerak Gerak Udah Berbentuk Sempurna Udah Ada Kepala Udah Ada Tangan Udah Ada Kaki Dan Dia Gerak Gerak Di Dalamnya Itu Senang Banget Dan Kami Saat Itu Bener Bener Bersyukur Bener Bener Nangis Banget Kayak Gitu Ya Pokoknya Disitu Jadi Setiap Kunjungan Ke Dokter Itu Malahan Menjadi Kurayan Air Mata Kami Saking Bahagianya Saking Alhamdulillah Nya Banget Kami Bersyukur Banget Alhamdulillah Program Hamil Kami Berhasil Dan Saat Itu Memang Bener Bener Sudah Pasrah Karena Biaya Udah Banyak Habis Dan Apabila Program Yang Terakhir Itu Kemarin Itu Gagal Kami Belum Punya Uang Lagi Untuk Memulainya Oke Mungkin Itu Aja Yang Bisa Aku Sampaikan Terima Kasih Udah Nonton Untuk Kalian Yang Saat Ini Sedang Berjuang Untuk Promil Semangat Ya Insyaallah Usaha Tidak Menghianati Hasil Dan Tetap Berdoa Karena Semuanya Itu Datangnya Dari Allah Oke Terima Kasih Subscribe Terus Subarin Ke Social Media Yang Kalian Punya Wassalamualaikum